Intro Kami akan mengadakan giveaway jersi terbaru tahap pertama pada hari Jumat minggu ketiga. Bagi yang mau ikutan bisa cek caranya di description box. Oke cops, remember that you'll never walk alone. Jurgen Klopp kesal berat kewasit Tottenham vs Liverpool Pelatih Liverpool Jurgen Klopp benar-benar kesal terhadap kualitas kepemimpinan Paul Tierney di laga kontra Tottenham. Wasit berumur 40 tahun tersebut memang membuat beberapa keputusan yang bisa mengerjitkan dahi. Laga Premier League antara jua klub pepanatas Inggris tersebut digelar di Tottenham Hotspur Stadium pada hari Minggu 19 Desember 2021. Setelah bertarung sengit, kedua tim harus puas dengan skor imbang jua sama. Tottenham lebih unggul dulu lewat Harry Kane di menit ke-13. Sebelum dibalas Diogo Jota, 10 menit menjelang bubaran babak pertama. Andrew Robertson membawa Liverpool unggul dan Son Heung-min menyamakan kedudukan di babak ke-2. Liverpool harus bermain dengan 10 orang setelah Robertson mendapatkan kartu merah di menit ke-77. Untungnya, The Reds mampu mempertahankan kedudukan sehingga bisa pulang dengan membawa satu poin di tangan. Beberapa kalangan menganggap kartu merah yang diberikan wasit kepada Robertson sudah tepat. Namun, keputusannya membiarkan Harry Kane bermain sampai pertandingan usai mengundang banyak kecaman. Kane dianggap pantas mendapatkan hukuman yang sama. Bahkan Tottenham bisa saja kehilangan pemain lebih dulu ketimbang Liverpool. Sang penyerang dianggap melakukan pelanggaran berbahaya terhadap Robertson. Jurgen Klopp sampai tak bisa menahan amarahnya kepada Tierney di lapangan. Dalam momen yang berhasil ditangkap televisi, pria asal Jerman itu terlihat berkata, Saya tidak punya masalah dengan wasit manapun kecuali Anda. Kami bisa memberikan Robo kartu merah. Itu bukan tekel cerdas yang pernah ia buat dalam hidupnya. Namun, tekel Kane terhadap Robertson sudah pasti kartu merah. Klopp juga menyoroti keputusan Tierney yang membiarkan klaim penalti Diogo Jota begitu saja. Penjelasan dari Tierney kepadanya saat pertandingan berjalan pun tidak bisa diterima olehnya. Tuan Tierney memberitahu saya bahwa dia berpikir Diogo sengaja berhenti karena menginginkan pelanggaran. Pertama-tama, jika Anda ingin melepaskan tembakan, Anda harus berhenti karena dia tidak bisa berlari dan menembak dalam waktu yang sama. Akan selalu membantu kalau orang-orang atau wasit pernah bermain sepak bola di masa lalu. Saya benar-benar tidak tahu apa masalah dia. Jujur, saya tidak tahu. Anda cuma perlu menjadi wasit obyektif yang melihat situasinya dan mempercayai mereka. Dia memberitahu saya bahwa Jota berhenti dengan sengaja. Wah, itu luar biasa. Pusat perhatian publik di laga Premier League antara Tottenham kontra Liverpool minggu 19 Desember 2021 tidak terletak pada hasil akhirnya, melainkan kepemimpinan wasit yang dianggap tidak berimbang. Sedikitnya ada dua drama yang disajikan oleh pertandingan kali ini. Pertama adalah kartu merah buat Andrew Robertson yang membuat Liverpool harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-77. Beberapa orang pun meyakini bahwa penyerang Tottenham, Harry Kane, pantas mendapatkan hukuman serupa. Bahkan ia diakini seharusnya keluar lebih dulu karena melanggar keras Robertson pada babak pertama. Keputusan tersebut mendapatkan sorotan termasuk dari mantan wasit Premier League, Kate Hackett. Tanpa ragu, ia mengatakan bahwa rekan seprofesinya tersebut melakukan kesalahan fatal. Kok bisa Harry Kane bertahan di lapangan setelah melakukan tackle nekat yang membahayakan keselamatan lawan? Kekuatan yang berlebihan, pelanggaran yang serius, kartu merah, inilah kesalahan wasit lainnya. Ini menunjukkan kurangnya akuntabilitas ketika kesalahan besar dilakukan. Tidak ada permintaan maaf, tanpa penjelasan, membiarkan anak-anak bisa melakukan apa saja. 10 Kegemilangan Mohamad Salah di Premier League musim ini Mohamad Salah tampil sangat gemilang bersama Liverpool. Bintang asal Mesir tersebut sudah mengemas 15 gol dan 9 asis dalam 17 pertandingan Premier League musim ini. Liverpool pantas cemas karena sang bintang belum taken kontrak anyar. Kontrak Salah di Anfield akan habis pada 30 Juni 2023. Apalagi pemain asal Mesir itu menjadi bidikan klub-klub elit Eropa. Liverpool pun berupaya untuk memberikan kontrak baru kepada pemain berusia 29 tahun tersebut. Namun sejauh ini kedua belah pihak masih belum menemui kata sepakat. Pada performa saat ini tidak mungkin untuk mengabaikan Mohamad Salah ketika membahas pemain terbaik di dunia. Dan sekarang telah mencetak atau membantu setidaknya 1 gol di setiap 1 dari 15 pertandingan terakhirnya di Liga Inggris. Mohamad Salah menyemai rekor yang dibuat oleh Jamie Fardy. Mohamad Salah mencetak 14 gol dalam 15 pertandingan itu, termasuk rentetan gol dalam 7 pertandingan Liga Inggris berturut-turut dari pertandingan melawan Chelsea pada 28 Agustus hingga melawan Manchester United pada 24 Oktober. Dalam pertandingan melawan Manchester United, ia mencetak hat-trick yang keempat di Liga Inggris dan hanya yang kedelapan dalam sejarah Derby North West. Hat-trick itu juga membuatnya menjadi pemain Afrika dengan gol terbanyak sepanjang sejarah Liga Inggris, melampaui 104 golnya di Dier Drogba. Salah saat ini mengemas 112 gol. 110 dari gol Liga Inggris itu adalah untuk Liverpool. Dua lainnya datang pada musim 2013-2014 di Chelsea. Itu berarti dia memiliki rasio gol per pertandingan 0,64 di Liga. Mohamad Salah hampir menjadi pencetak gol terbanyak Liverpool di Liga Inggris. Rekor saat ini dipegang oleh Robbie Fowler yang mencetak 128 gol dalam 266 pertandingan. Sebagai perbandingan, Salah hanya membutuhkan 162 pertandingan untuk mencapai 110 gol untuk The Reds. Mohamad Salah telah membuat 9 asis di Liga Inggris sejauh ini dan duduk di puncak daftar pencetak gol dan asis. Dalam 3 pertandingan, dia mencetak gol dan memberi asis pada 3 pertandingan berturut-turut melawan Manchester City, Watford, dan Manchester United selama bulan Oktober. Hanya dua dari golnya adalah penalti, yakni saat Liverpool melawan Chelsea dan Aston Villa. Itu berarti dalam 15 pertandingan, ia telah mencetak 12 gol dari permainan terbuka. Musim ini, dia memiliki XG atau gol yang diharapkan 10,8 di Liga Inggris. Yang berarti dia mengungguli gol yang diharapkan sekitar 4,2. Salah telah mengungguli XA, asis yang diharapkan, yaitu di 6,5 dari 2,5. Itu berarti rekan setimnya di Liverpool juga sedang dalam performa terbaik dan mengonversi peluang sehingga meningkatkan jumlah asis Salah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!